Come and take me away Dream of me Take me away Take me away Take me anyway You want to ride Gua nyawa gua lengan banget ya Tapi aku gatau Aku gatau Dari kakak aku Diceritain Aku gatau Mas tuh masih kecil banget Aku gatau Kayaknya dia Degang kue putu deh sekaligus Kayaknya dia gak balik lagi nih Tapi kita tunggu aja Katanya mau bawa bintang tamu Masih tukang dagang Berikutnya makanan terus Sekarang kita mau bicara soal hewan peliharaan Albert pelihara hewan peliharaan Labrador Gede banget dong Ada berapa butir? Satu butir Itu dari pelihara dari kecil Dari umur 3 bulan Pas dari telur banget ya Tiga bulan Sekarang udah kayak umur setahun Lebih ber tahun lalu Oh ampun Tapi katanya kan kalau setahunnya anjing itu sama umur berapa Iya Karena katanya itu dikali tujuh Jadi umur tujuh tahun Itu memang hewannya udah dilatih gitu kan Iya iya Gue latih kayak yang sit down gitu-gitu sih Yang basic basic sit down terus dia bisa Sebelumnya pernah pelihara Emang dari dulu pelihara binatang Aku suka binatang Tapi kalau ngomongin soal anjing Anjingnya Albert kan termasuk yang cukup besar Bulunya juga ini kan lebat ya Bulunya enggak Sedikit bulunya Kalau ini ada beberapa anjing yang punya rambut yang cukup lebat Bulunya banyak Itu kan sering dibawa ke salon dan segala macem Kalau ini anjing dengan rambut lurus dan bisa dikepam Wow Ini keren banget Ada banyak aksesoris Ini anjing lucu banget ya Anjing apa itu? Ya kucing ya Ini ada aksesoris-aksesorisnya juga Ya ampun dikepam Masa miliknya cewek Iya enggak? Iya Maksudnya bisa dikepam kayak gitu Bulunya panjang itu dia Dia bisa dikepam Ya ampun lucu banget Itu di chat ya? Enggak emang begitu warnanya Emang begitu warnanya Masa biru-biru ya gitu sih Eh iya 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 Oh iya birunya Aduh gue pikir dia pakai jeans loh Enggak Sumpah-sumpah tadi gue pikir dia pakai jeans Iya iya Itu di chat Enggak dia pakai Ya ampun Aduh Dikasih jepitan Di iket gitu Lucu banget Aduh Ya ampun Ya ampun itu lucu banget Jadi bener-bener kayak ases-ases Akses yang kayak jepitan Cepam rambut Maksudnya bisa dipakai juga untuk anjing yang punya bulunya yang cukup tebal ya Jadi kelihatan anjing itu lebih anjing gitu kan Lebih Kenapa? Kenapa? Karena harusnya lebih manusia bukan lebih anjing Oh jangan Lebih anjing kan Dia lebih anjing yang lucu gitu Oh iya 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 Nah kalau ini ada anjing lucu tapi wajahnya mirip beruang Tonke Ini mirip dengan beruang namanya Tonke Karena kelucuan Tonke ini si pemilik membuatkan akun instagram khusus untuknya dengan nama Share code Dan sekarang sudah memiliki lebih dari 190 ribu followers Wow Followers lu berapa? Followers gue kalah Kalah gue juga Gue berapa ya? Bercepek Oke buat pagi-pagi yang punya instagram follow saya di at Hesti Perwadinata ya Oke oke Saya juga at Albert Halim ya jangan lupa biar followers saya nambah Biar nggak nggak kalah ya Biar nggak kalah ya Pace di at Pace hardware ya Ya sih Lucu banget Kayak beruang Enggak ah nggak kayak beruang Kayak apa ya itu? Kayak anjing Emang anjing mbak aku Kayak Umur berapa ya itu ya? Lucu banget sih Lucu banget sih Gak foto-foto kan seteragamnya pantesan aja dia followersnya banyak nih lucu banget Aduh 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 Lucu banget Lucu ya tangannya ya Tangannya kan maksudnya kan Kalau tadi orangnya itu lucu banget Saya tahu kalau orangnya itu pasti lucu Itu wajah-wajah anjing Ini ada juga Masih ngomongin soal-soal peliharaan dan ngomongin anjing Anjing lu udah bisa mengeluarkan kata-katanya nggak selain gug-guk? Nggak bisa 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 itu kata-kata lain kan Kata lain ya bener selain gug-guk Kalau ini ada anjing yang bisa bilang I love you Wow Serius I love you Wow Coba kita lihat ya I love you I love you I love you I love you Good girl I win I win I win I win Good girl Hello Oke Gua mau ada anjing gua kayak begitu ntar Bentar tuh gua ya Gua ada anjing itu beo Anjing itu kan geradakan kan Maksudnya Kalau yang aktif Maksudnya Beraktif Nah pas dibawa di mobil pun lusa lagi Oh mobil Dia akan Moving terus Oh beda Kalau anjing-anjing salon beda lagi kan ya? Anjing yang kecil-kecil biasanya yang lebih pasif Lebih pasif Kalau ini lebih aktif lah ya Oke kita lihat lagi nih ya masih ngomongin soal hewan peliharaan Ini ada gajah yang mampu untuk melukis Wow Ini di Thailand wajahnya pintar sekali melukis Oh iya Bahkan hasil lukisannya dihargai hingga 700 jas dollar atau sekitar 8,7 juta rupiah Coba lihat tuh lukisannya Oh iya aku pernah lihat nih Enggak dia kayak serius banget ya Iya Ngelukisnya Kayak ngerti ya Emang ngerti sih anyway Ih Kayak tangan ya Tuh lu bisa ngelukis gak kak? Enggak Bisa ngelukis gak? Kayaknya sih lukisannya lebih bagus lukisan dia daripada gue Sob Nggak bisa nggak bakat Kayaknya dia bikin apa? Gajah Gambar gajah Eh dia serius loh bikinnya Iya Maksudnya bener-bener yang Ini bisa lu Per garis Oh my god harganya 8 juta lagi Dan tuh gajah gak dapet royalti apapun Jahat banget ya orangnya Loh Ah Masa sih dia bisa bikin kayak gitu? Ya itu kan gambarnya Itu ada ininya kali itu kostum ya? Maksudnya? Bukan kostum gajah Bukan Kostum gajah Enggak tangannya kayak beneran kayak Set 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 Gitu Ya amput Itu ada gajah yang pintar melukis Terus ini ada lagi nih ya Hamster yang makan sambil tiduran di dalam selimut Oh lucu banget Aduh Kalau hamster kan biasanya suka biji-bijian ya Tapi beda sama hamster yang satu ini Hamster ini justru suka wortel sebagai makanan favoritnya Kayak pelinci ya? Iya Aduh lucu banget Lucu banget nih hamsternya Lucu hamsternya Lucu banget Lucu banget hamsternya Ya ampun Ya ampun Terus kita ngatuh begini Mirin-mirin Mirin-mirin Oh lucu banget Lucu sekali Kenapa kita efek miring? Lucu banget Saya dulu pernah loh pelihara hamster Berapa biji? Dua butir Aduh butir Tapi gak bertahan cukup lama Karena dimakan tikus pasti Maksudnya jahat banget Itu kan mirip tikus Maksudnya dimakan tikus sih? Itu tuh mirip banget sama tikus Maksudnya dimakan tikus Sementara lagi kan mau tahun baru dan liburan cukup panjang Ada rencana untuk berlibur kah? Tahun ini kayaknya saya di Jakarta aja Di Jakarta aja Gak ada Saya linjil mobil Saya juga ya Saya juga kayaknya gak kemana-mana ya Saya ulangi lagi ya Belum ada rencana untuk liburan Tapi resolusi untuk tahun depan apa? Resolusi untuk tahun depan gue mau jadi lebih baik lagi Jadi lebih baik lagi Apakah ada bucket list yang harus Ada bucket list yang harus diwujudkan tahun depan Gue mesti ini nih Banyak-banyak Kalau gue ada nih tahun depan gue mesti bisa mainin satu alat musik Dari tahun 2001 pasti Itu udah sampai sekarang belum Makanya mudah-mudahan tahun depan terwujud ya Saya lagi les kecerakan Gini? Oh oke Mudah-mudahan tahun depan bisa bener-bener bisa Karena saya lagi belajar step nyetem-nya 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 Ada setemannya juga? Ada setemannya Mudah-mudahan terwujud itu ada di bucket list saya Dan bucket list saya yang lainnya adalah Saya bisa Lebih kurus? Maka bisa cewek kan Iya itu juga Harusnya maunya apapun lebih kurus Tapi masih makannya yang itu-itu terus Halu-halu mulu Halu-mulu Sama lompat banji jumping di Makau Tower Mudah-mudahan terwujud di 2001 Berani? Berani dong Berani Oke kita tunggu Pemirsa Mudah-mudahan 2016 ya Jadi bagi endorsement yang ingin mengajak saya ke Makau Tetap cari dia gratis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih